Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai tajwid surah Ali Imran ayat 139. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke... A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa la La disini ada hukum madtobi'i Karena ada alif yang didahului huruf berbaris fatha Maka cara membunyikannya adalah Lam yang fatha dipanjangkan sepanjang dua harokat saja La disini ada madtobi'i Karena ada waw sukun yang didahului baris bemmah Maka cara membunyikannya Nun yang berbaris bemmah ini kita panjangkan dua harokat saja La disini juga sama hukumnya adalah madtobi'i Karena ada alif yang didahului baris fatha Maka cara bacanya Lam yang fatha ini dipanjangkan dua harokat Ketemu lagi sama madtobi'i Karena ada waw sukun yang didahului baris bemmah Maka cara baca Nun yang berbaris bemmah Dipanjangkan sepanjang dua harokat saja Di sini kita ketemu sama hukum ikhfa hakiki Yaitu ikhfa akrab Karena nun sukun bertemu dengan huruf ta Cara baca nun sukunnya adalah Samar-samar menuju huruf ta disertai dengungan Jadi bukan wa'an tapi wa'an Disamarin disertai dengung Tapi tidak terlalu dengung Karena huruf ta ini Makrojenya masih dekat dengan nun Jadi bukan wa'ang Bukan ang Masih dekat dengan nun Wa'an Dikit saja dengungnya Wa'an tumul Alif lamnya namanya alif lam komariyah Karena alif lam bertemu dengan huruf komariyah Yaitu hamzah Hamzahnya ini ya Alif kalau ada harokatnya Sebetulnya pada hakikatnya adalah hamzah Maka cara membunyikannya adalah Lam sukunnya ini dibaca dengan idhar atau jelas Oleh karena itu alif lam komariyah Biasa juga disebut dengan idhar komari Karena cara membacanya jelas Wa'an tumul a'alaw Lau Berikutnya disini ada huruf lin Karena ada wa'usukun Yang didahului huruf berbaris fathah Maka cara bacanya adalah Cukup kita lembutkan Atau kita lunakan Lau Wa'an tumul a'alaw Bibir kita ngumpul Sama seperti mau bilang Lau seperti biasanya Al-a'alawna in In Disini ada hukum Ikhfa hakiki Dengan tingkatan dengung Ikhfa aba'ad Karena nun sukun bertemu dengan huruf kaf Cara membacanya adalah Nun sukunnya dibunyikan samar-samar Menuju huruf kaf Disertai dengungan Jadi bukan in Tapi ing Dan ini Dengungnya besar Jadi ikhfa yang paling eng Ya ini kaf dan kof Kenapa kok paling besar dengungnya Karena huruf kaf ini Secara makhraj Jauh dari nun Nun ujung lidah Kaf itu di pangkal lidah Jadi kita siap-siap Menuju ke makhraj huruf kaf Di pangkal lidah Berikutnya disini ada hukum Ikhfa akrab Karena nun sukun bertemu dengan huruf ta Maka nun sukun dibunyikan samar-samar Siap-siap ke huruf ta Disertai dengungan Sama seperti yang atas Ta ini makhrajnya dekat dengan nun Masih sama-sama di ujung lidah Cuma beda ditempelinnya ya Maka cara baca nun sukunnya ini adalah Samar-samar Disertai dengungan Dengungnya sedikit aja Dan hati-hati Ini kaf baris domah Monyong bibirnya Ku ya untuk menyempurnakan domahnya Tapi saat membunyikan ikhfanya Bibir sudah kembali ke belakang Jangan monyong terus ya Bibir sudah ditarik lagi ke belakang Berikutnya disini ada hukum Karena mim sukun menghadapi huruf mim Maka cara baca mim sukunnya adalah Dileburkan ke mim kedua Masuk ya Disertai dengungan Jadi tahan dulu bunyi M nya Kemudian ini juga boleh disebut dengan Idgom mislain Atau idgom utamasi lain ya Karena ada dua huruf yang sama makhroji Dan sama sifatnya ya Dengan kata lain sama persis Bertemu Dimana huruf pertama sukun mim Huruf kedua mim juga berharokat Maka cara bacanya sama Seperti tadi Masuk ke mim kedua Disertai dengungan Hamzah punya sifat namanya Sidah dari segi suara Jadi sandaran terhadap makhrojinya kuat Makin kita tekan ke makhroj huruf hamzah Yaitu ke pangkal tenggorokan Makin gak ada bunyinya Makin tertahan ya Muminin Nin madarid li sukun Karena ada makhlubi'i Ketemu dengan huruf yang disukunkan Karena wakof Makhlubi'inya adalah Ya sukun yang didahului baris kasrah Kemudian huruf yang disukunkannya Adalah huruf nun Jadi kalau kita berhenti disini Nunnya boleh panjang Dua Empat Atau enam harokat Asal konsisten dalam satu kali bacaan Muminin Muminin Alhamdulillah 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 Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'alawna in kuntum mu'minin Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya Silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar video ini Wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh